Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam program video pembelajaran matematika. Di sini yang ingin saya sampaikan pada matematika khususnya pada tingkat sekolah menengah kejuruan. Dalam session ini, saya akan menyampaikan sebab baru tentang statistika. Terlebih dahulu kita harus mengerti apa yang disebut dengan statistik tersebut. Sebelum kita mempelajari materi berikut, mari kita sama-sama lihat kompetensinya yang akan saya sampaikan. Yang pertama, mengidentifikasi pengertian statistik, statistika, populasi, dan sampel. Sedangkan sebagai tolokur saya, yaitu untuk melihat statistik dan statistika dibedakan sesuai dengan definisinya. Dan yang kedua, populasi dan sampel dibedakan berdasarkan karakteristiknya. Coba perhatikan anak-anakku semuanya tentang tabel yang ada di depan. Perhatikan di sini, pada tahun 90-91 jumlah, kemudian tahun 91-92 jumlah, 92-93 jumlah. Coba anak-anakku perhatikan apakah ini juga disebut dengan statistik. Mari kita sama-sama kita perhatikan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu mengetik apa yang berbeda dengan statistik. Statistik adalah kumpulan fakta yang berbentuk angka yang disuruh dalam bentuk daftar atau tabel yang menggambarkan suatu persoalan. Dan statistik tersebut mempunyai kegunaan. Kegunaannya adalah salah satunya untuk menyatakan ukuran sebagai wakil dari kumpulan data. Yang kedua, untuk memperoleh kesekumpulan informasi yang menjelaskan suatu masalah guna menarik kesimpulan yang benar. Sedangkan ilmu yang mempelajari tentang cara membuat statistik sebut dengan statistika. Langkah-langkah dalam statistik. Yang pertama, langkahnya dengan pengumpulan data. Yang kedua, dengan pengelolaan data. Yang ketiga, kita analisis data tersebut. Dan yang keempat, data tersebut kita tarik kesimpulan. Dan yang terakhir, kita buat suatu keputusan. Data. Data adalah sejumlah informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau masalah. Jadi, keadaan atau masalah. Secara-secara itu dikatakan data itu baik. Yang pertama, data harus objektif. Kemudian, data harus relevan. Data itu harus sesuai zaman. Atau up to date. Data itu harus representatif. Sample yang dapat menggambarkan suatu populasi. Dan data tersebut harus dapat dipercaya. Cahaya. Macam-macam data. Data itu dapat dalam bentuk data tunggal. Atau data kelompok. Yang kedua, data itu data kualitatif dan data kuantitatif. Kemudian, data itu primer dan data sekunder. Data itu internal dan data untuk eksternal. Apa yang terhubung dengan data kuantitatif? Yaitu, kita bagi menjadi dua bagian. Data kuantitatif diskret dan data kuantitatif kontinu. Dengan jika data kuantitatif diskret, diperoleh dari hasil penghitung. Dan kontinu, diperoleh dari hasil mengukur. Contoh-contoh data. Coba perhatikan di sini. Di sini ada data statistik bidang produksi. Yaitu produksi gabah dalam bentuk ton. Kita lihat mulai tahun 2000 sampai 2002. Kemudian, yang kedua, kita lihat ini data statistik bidang ketanaga kerjaan. Atau lowongan tenaga kerja pada tahun 1996. Nah, dari contoh itu, data tersebut di atas. Kita perhatikan di sini. Ini ada industri, bangunan, perdagangan, jasa, dan pemerintahan. Ini semuanya dalam bentuk tabel. Populasi dan sampel. Apa yang sebut dengan populasi dan sampel? Kita asumsikan bahwa suatu sampel, kita lihat di sini, adalah Ini suatu sampel. Misalkan kita asumsi ke sampel. Ini adalah bagian daripada populasi. Sampel adalah bagian daripada populasi. Nah, demikian untuk yang perlu saya sampaikan, pengantar daripada statistik. Insya Allah, dapat bermanfaat. Untuk lebih dalamnya lagi, nanti kita ketemu pada video-video berikutnya tentang lanjutan untuk materi statistik ini. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.